Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menyampaikan Untuk Petugas jaga dan guru Tafid yang mengelola Ujian Baik itu PTS Ataupun ujian Akhir semester Ataupun ujian semester Nanti ke depan Itu akan sama caranya Seperti ini Yang pertama untuk petugas Jaga Silahkan Bapak Ibu Nanti saat ujian Nanti berlangsung Bapak Ibu untuk Login atau masuk Ke alamat ujian.manduabantul.asia.id Untuk memantau Aktivitas siswa Nah nanti silahkan Nanti kesepakatan dari Penjaga itu Mau laporannya Mau jam berapa Jadi misalkan Petugas jaganya itu Membuka ujian.manduabantul.asia.id Misalkan Jam 3 setiap harinya Karena siswa kita kan Bisa jadi Ada kendala Akses Karena tidak memiliki Perangkat Atau mungkin yang Lainnya Misalkan ya Jam 15 00 Berarti Bapak Ibu Nanti kalau sudah ada Kesepakatan jam berapa Untuk laporan Secara Bebarengan Karena kan Petugas jaganya nanti Kelas 10 sendiri Pas 1 sendiri Pas 1 dan sendiri Dan seterusnya Nanti Bapak Ibu Memantau di Kelas Bapak Ibu Jaga setiap Harinya Kemudian Setelah Bapak Ibu Itu ada Kesepakatan Untuk pelaporannya Itu jam berapa Perlu Bapak Ibu Ketahui Bahwasannya Untuk Presensi Untuk ujian Itu ada Sekitar 16 jam Jadi dibuka Pukul 7.00 Sampai Jam 23.55 Tujuannya Supaya nanti Siswa yang memiliki Handphone Atau mungkin Perangkat yang Di luar Apa Jam Karena mungkin Handphonenya itu Digunakan Oleh Bapak Ibu Orang tuanya Atau mungkin Pinjam Dan Baliknya itu Baru sore Maka Tetap Siswa tersebut Bisa Presensi Sampai jam Ini Kemudian Nanti Tugas jaga itu Tugasnya Yang pertama Itu Melihat proses Melihat proses Ujian Kemudian Presensi Jadi mungkin Urutannya Seperti ini Bapak Ibu Jadi Dilihat Presensinya Dulu Baru Melihat Progresnya Kalau Perlu Jadi Progres itu Bisa Bapak Ibu Lihat Bisa juga Tidak Sebenarnya Dari presensi Sudah Diketahui Apa Siswa tersebut Sudah Login Ke Ujian Derman 2 Bantul Atau Belum Silahkan Bapak Ibu Login Kemudian Dipilih PTS Tahun 2021 20 Strip 21 Kemudian Disini Saya Misalkan Untuk Kelas 10 Ini Sebagai Contoh Satu Saja Disini Saya Akan Berkecil Supaya Nanti Sebelah Kirinya Muncul Sebelah Kanannya Bukan Kiri Karena Kalau Layarnya Itu Tidak Menggunakan Witscreen Biasanya Nanti Muncul Di Bawah Ini Disini Saya Berkecil Nah Kalau Sudah Yang Pertama Kali Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Presensi Dulu Di Auto Attendant Blog Bapak Ibu Silahkan Klik User List Juga Boleh Atau Langsung Gini Saja Biar Nanti Cepat Bapak Ibu Klik Report Nah Bapak Ibu Misalkan Menjaga Di Kelas 10 IPA 1 Berarti Bapak Ibu Cukup Di All Kelas Ini Bapak Ibu Dipilih Kelasnya Nah Ini Nanti Saya Perbaiki Ini Bukan Bukan 11 Tapi 10 Nanti Saya Perbaiki Nah Ini Sekalian Sudah Saya Perbaiki Misalkan Kelas 10 MIPA 1 Bapak Ibu Tinggal Melihat Di bagian Report Ini Saja Bapak Ibu Bagian Report 10 MIPA 1 Silahkan Mbak Ibu Dilihat Tanggal 01 Strip 03 Itu Nanti Akan Muncul Apa Jadi Disini Ada P Present Atau Login Siswa Tersebut Masuk Ke Ujian Sesuai Dengan Rentang Jamnya Di antara Jam ini Sampai Jam ini Kemungkinan Siswa Tersebut Sudah Sudah Mengerjakan Kemungkinan Ya Start 50 50 Kalau A Ini Menandakan Bahwa Siswa Tersebut Itu Login Itu Di Luar Jam Ini Jadi Bisa Jadi Jam Kosong Pada Hari Senin Itu Mungkin Bisa Jadi HP Rusak Dan Seterusnya Baru Bisa Login Mungkin Hari Selasanya Maka Di Hari Senin Itu Bisa Jadi Ini Nanti A Disini Ada Angkanya Disini Kemudian N N Itu Bisa Dikatakan Sesuai Tersebut Itu Tidak Pernah Login Di Web Nah Ini Jadi Tugasnya Nanti Bapak Ibu Kalau Terjadi A Dan N Di Hari Senin Harapannya Untuk Petugas Jaganya Ini Itu Menanyakan Kesiswa Bersangkutan Minta Nomor Infone Kemudian Di Neuang Jawa Wiki Duh Ya Oya Bocai Supaya Nanti Segera Untuk Mengerjakan Apa Namanya Ujian PTS Jadi Ini Masih 50 50 Nah Disini Saya Akan Contohkan PTS Saja Jadi Contohnya Ini Di Report Ya Saya Contohkan Ya Ini Misalkan Kelas 10 MIPA 1 Saya Pilih Ini Nah Ini Bapak Ibu Nah Disini Ada P Itu Present Itu Menandakan Bahwa Ardianto Itu Selama 7 Hari Nanti Jumlahnya P Itu Sesuai Dengan Jumlah Harinya Kalau Saya Membuat Jadwal Itu Kalau Di Jadwal Yang Sudah Dibuat Itu Ada 10 Hari Berarti Ini Nanti Harusnya P Itu Angkanya 10 Kalau Ada A1 Atau N Ya Itu Bisa Dikatakan Siswa Tersebut Bisa Jadi Di Hari Tertentu Itu Siswa Tidak Melakukan Atau Tidak Login Di Web Ujian Dotman 2 Bantul Laporan Secara Rigidnya Itu Berada Disini Bapak Ibu Geser Saja Nanti Yang Bawah Ini Kalau Misalkan Ada Scroll Horizontal Nah Ini Nanti Laporannya Seperti Bapak Ibu Jadi Kalau B Menandakan Bahwa Siswa Tersebut Masuk Atau Persensi Sesuai Dengan Jamnya Ini Kemudian Kalau A Disini Berarti Siswa Tersebut Login Tetapi Tidak Sesuai Dengan Hari Dan Jamnya Kalau N Menandakan Bahwa Siswa Tersebut Tidak Pernah Login A Dan N Ini Bapak Ibu Kalau Bisa Di hari Itu Ditanyakan Supaya Nanti Pekerjaan Siswa Tersebut Tidak Numpuk Dan Nanti Bisa Dikatakan Kalau Siswanya Terlalu Menumpuk Pekerjaan Biasanya Siswa Kemurungsung Dan Akhirnya Mengerjakannya Setengah Hati Yang Penting Selesai Itu Untuk Persensi Untuk Lebih Akurat Bapak Ibu Bisa Melihat Di Progres Ujian Jadi Ini Saya Contohkan Saya Akan Kembali Ke PTS Nah Disini Ada Progres IPA Dan Ada Progres IPS Coba Ibu Tinggal Klik Overview Of Student Bapak Ibu Bisa Mengurutkan Siswa Sesuai Dengan Kelasnya Jadi Klik Nama Akhir Ini Tinggal Dilihat Aja Ini kan Di belakangnya Ada Kelasnya Nanti Bapak Ibu Tidak Usah Melihat Apa Kelasnya Mungkin Nanti Kelas 10 Dan 11 Itu Sama Masih Kelas 10 Yang Beda Itu Hanya Tahun Masuknya Tahun Masuknya 2019 Dan 2018 Itu Yang Membedakan Karena Memang Supaya Tidak Bisa Tidak Mengupdate Kelasnya Jadi Tinggal Menaikan Kelas Saja Menaikan Siswanya Saja Nah Kalau Tampilannya Seperti Ini Menandakan Bahwa Kalau Warna Biru Ini Belum Ada Progres Sama Sekali Last In Course Artinya Siswa Tersebut Login Itu Pada Hari Apa Kalau Tidak Pernah Ini Berarti Tidak Pernah Login Ini Kalau Yang Tidak Pernah Login Sampai Berapa Hari Itu Tugasnya Mungkin Bisa Dibagi Antara Wali Dan Jaga Nanti Kesepakatannya Mau Bagaimana Ini Ada 0% Ini Saya Contohkan Data Yang Sudah Ada Jadi Misalkan Ini Saya Klik Overview Yang IPA Jadi Ini Beda Bapak Ibu Antara IPA Dan IPS Nah Bapak Ibu Disini Tidak Akan Mungkin Nanti Semuanya Warahnya Hijau Kenapa Karena Karena Disini Itu Ada Keterampilan Yang Jelas Keterampilan Ada 4 Nanti Hanya Siswa Mengambil Satu Saja Dari 4 Itu Keterampilannya Jadi Harusnya Ada 3 Yang Kosong Jalurnya Ada 3 Yang Kosong Bisa Jadi 3 Kosong Itu Acak Nah Disini Jadi Kalau Pengen Melihat Diklik Show Name Mau Pengen Melihat Semuanya Klik So All 191 Siswa Tersebut Kemudian Kalau Pengen Mengurutkan Berapa Persen Siswa Yang Belum Sama Sekali Klik Progres Ini Bapak Ibu Nanti Kelihatan Siswa Mana Yang Belum Mengerjakan Atau Progres Itu Masih Di Bawah Standar Ini 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 Dari Sini Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Lebih Cepat Jadi Kalau Yang Warna Hijau Menandakan Bapak Siswa Sudah Mengerjakan Warna Merah Siswa Belum Mengerjakan Warna Merah Menandakan Bapak Ibu Dilihat Dilihat Di Jadwal Itu Untuk Keterampilan Di Hari Apa Itu Nanti Silahkan Bapak Ibu Lihat Nanti Harusnya Nanti Kalau ada Acak Seperti ini Merahnya Acak Ini Berarti Sangat Dimungkinkan Itu Adalah Keterampilan Bapak Ibu Yang Warna Merah Bapak Ibu Bisa Klik Ini Kalau Orang Merah Diklik Dicek Siswa Tersebut Mengikuti Apa Kalau Yang Kelas Sepuluh Itu Ada Lima Yang Satu Reguler Kalau Yang Sepuluh 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 Itu Jelas Ikut Keterampilan Semua Jadi Kalau Merah Ini Berada Keterampilan Semua Jadi Bapak Ibu Bisa Melihat Ini Jadi Intinya Kalau Siswa Itu Betul Sudah Mengerjakan Semua Maka 83% Berarti Kalau Sudah Di Hari Akhir Itu Siswa Ternyata Kok Di Bawah 83% Menandakan Berarti Banyak Yang Belum Mengerjakan Bisa Jadi Seperti Itu Contohnya Untuk Petugas Jaga Jadi Tugasnya Ini Kemudian Untuk Guru Tafid Jadi Guru Tafid Itu Sistemnya Memang Sistem Baru Di Ujian Mandua Bantol Guru Tafid Nanti Tugasnya Berada Di Bawah Ini Nah Jadi Di Sini Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu Tidak Melihat Bapak Ibu Nanti Jadwal Itu Di Kelas Berapa Intinya Kelas Sepuluh Semua Ini Saya Ambil Kelas Sepuluh Kelas Sepuluh Dua Tiga Ipa Dan Kelas Sepuluh Satu Dua Ips Itu Maksudnya Di Caranya Untuk Guru Tafid Tinggal Klik Ini Aja Tafid Semua Siswa Diklik Kemudian Klik Edit Checklist Menolah bukan edit checklist Tapi Klik View Progress Kemudian Klik Edit Check Silahkan Bapak Ibu Mencari Siswa Yang Bapak Ibu Cari Jadi Disini Sudah Dibatasi Maksimalnya Kurang Lebih 50 Kalau Gak Salah 50 Atau 20 Saya Tidak Menghitung Tapi Intinya Tidak Semuanya Akan Dimunculkan Karena Terlalu Berat Maka Membuat Servernya Bisa Collapse Makanya Dibatasi Jadi Pastinya Bapak Ibu Mencari Siswanya Supaya Nanti Cepat Mencari Siswanya Bapak Ibu Bisa Mencari Dari CTRLF Atau Cari Disini VIN VIN Kalau Menggunakan Apa Namanya Chrome Atau CTRL Plus F Ya Itu shortcut Nya Tidak Ini Kemudian VIN Diketik Aja Huruf Depannya Misalkan Atau Mungkin Huruf Tengah Juga Boleh Cari Saja Alifah Misalkan Disini Namanya Yang Ada Siapa Yang Bukan Siswa Ini Coba Saya Cari Mungkin Saya Dari Huruf Depan Atau Mungkin Saya Refresh Lagi Jadi Supaya Nanti Nah Gini Aja Seadanya Dulu Jadi Misalkan Gini Ini Ada Namanya Saya Klik Urutkan Dulu Nah Ini Nama Saya Disini Kalau Misalkan Sudah Bapak Ibu Uji Monggo Nanti Konsep Bapak Ibu Mau Mengujinya Itu Mau Video Conference Atau Cara Yang Lain Monggo Itu Terserah Dari Bapak Ibu Guru Tafit Intinya Kami Sudah Menyediakan Cara Untuk Menilai Jadi Menilainya Ini Hanya Diberi Ya Atau Tidak Jadi Kalau Memang Sudah Bapak Ibu Uji Pilih Ya Kemudian Di Save Dicari Namanya Kemudian Pilih Ya Kemudian Di Save Nah Nanti Akan Warna Hijau Berarti Ya Kalau Nanti Misalkan Ditelepon Kok Belum Tersambung Atau Mungkin Ada Kendala Yang Lain Bapak Ibu Bisa Kosongi Atau Boleh Dipilih Tidak Ya Nanti Kalau Tidak Warna Merah Berarti Bapak Ibu Nanti Harus Call Atau Terdaftar Dan Sudah Dikatakan Sudah Ikut Ujian Kalau Misalkan Pengen Dikembangkan Lagi Pake Yang Kosong Ini Pilih Save Nah Kemudian Bapak Ibu Bisa Melihat View Di Sini Nah Bapak Ibu Melihatnya Dari Sini Jadi Kalau Ada Tanda Hizurnya Berarti Itu Sudah Mengerjakan Nanti Siswanya Juga Sama Nanti Memantunya Dari Sini Bapak Ibu Jadi Disini Sudah Ada Tanda Bahwa Siswa Tersebut Sudah Mengikuti Ujian Tafet Nah Ini Belum Muncul Saya Buat Dulu Nah Ini Bapak Ibu Jadi Siswanya Nanti Muncul Disini Kalau Ini Sudah Full Hijau Menandakan Nanti Bahwa Siswa Tersebut Sudah Mengikuti Ujian Tafet Nah Perlu Bapak Ibu Ketahui Bahwa Tafet Ini Menjadi Kunci Bahwa Siswa Tersebut Sudah Menyelesaikan PTS Sampai Selesai Atau Belum Nah Kalau Sudah Selesai Nanti Bisa Mencetak Bukti Selesai PTS Ini Seperti Ini Nanti Tampilannya Sertifikat Nanti Ada Nama Dan Seterusnya Tidak Menyelesaikan PTS Online Dari Tanggal Ini Sampai Ini Nanti Dikirim Ke Grup Wali Masing Masing Nah Di Akhir PTS Nanti Yaitu Tanggal Sesuai Dengan Jadwal Monggo Karena Nanti Kan Digunakan Untuk Untuk Semua Ujian Online Yang Dilakukan Di Ujian Manbobantur.esia.id Di Akhir Tanggal Pastikan Kalau Siswa Ada Yang Belum Mengirimkan Bukti Nanti Monggo Dikejar Kejar Supaya Nanti Segera Siswa Tersebut Menyelesaikan Ujian PTS Nah Kemudian Untuk Ujian PTS Bapak Ibu Disini Memang Hanya Dibatasi Waktu Saja Jadi Sesuai Waktunya Kalau Misalkan Siswa Itu Menyelesaikan Mulai Jam 12 Kemudian Waktunya Satu Jam Berarti Nanti Jam Satu Selesai Lebih dari Jam Satu Nanti Tidak Bisa Mengerjakan Dan Akan Otomatis Mengirim Nilai Jadi Kalau Siswa Sudah Membuka Di Lain Hari Itu Dianggap Siswa Mengerjakan Walaupun Belum Diisi Walaupun Hanya Dibuka Saja Itu Resiko Dari Siswa Tersebut Mungkin Begitu Bapak Ibu Mungkin Untuk Yang Cetak Selesai Ini Saratnya Yang Pertama PTS Selesai Yaitu Sestra Inggris Di Hari Akhir Kalau Dari Informasi Ini Kemudian Untuk Tafet Dan Ini Berlaku Untuk Semua Siswa Dua Mantul Yang Mengikuti Ujian Begitu Bapak Ibu Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Bermanfaat